Intro Gunung anak Krakatau adalah gunung yang masih aktif hingga saat ini Meskipun gunung Krakatau telah hancur akibat letusannya sendiri Kejadian ini mengingatkan kita akan letusan gunung Krakatau pada tahun 1883 Jadi salah satu letusan vulkanik paling mematikan sepanjang sejarah Dilansi dari penelitian di Departemen Ilmu Geologi Setidaknya ada 36.417 korban jiwa Akibat letusan dari gunung Krakatau pada tahun 1883 Jumlah yang luar biasa Lantas, apa saja dampak utama letusan gunung Krakatau pada tahun 1883 pada dunia Simak video ini sampai selesai Hujan Abu Panas Yang Membunuh Ribuan Orang Dilansi dari penelitian Roger D. Derek Marius Verbeek Pada tahun 1884 berjudul The Krakatau Eription Letusan gunung Krakatau adalah ledakan lateral atau aliran piroklastik Pada 27 Agustus 1883 Hujan Abu Panas turun di daerah ketimbang yang sekarang bernama Katibung di Provinsi Lampung Ada ribuan orang meninggal di Sumatera Dan hampir tak ada korban yang selamat di Pulau Sebesi Tsunami luar biasa yang membuat para korban mengambang di lautan selama berbulan-bulan Kota Meraki yang berada di Banten hancur oleh tsunami Selain itu, tsunami ini pun berdampak pada kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera mencapai 40 km Tak hanya di lokasi kejadian Guncangan tsunami pun dirasakan oleh kapal-kapal di Afrika Selatan Setelah kejadian Ada banyak jenazah para korban yang mengambang di lautan selama berbulan-bulan Tsunami ini terjadi akibat aliran piroklastik di lautan Gelombang tsunami yang kecil pun sampai muncul di sebuah selat di Inggris Pulau-pulau kecil di sekitar Gunung Krakatau hampir semuanya menghilang Letusan Gunung Krakatau ini menyebabkan pulau-pulau kecil di sekitar Gunung Krakatau menghilang Kecuali tiga pulau di bagian selatan Perubahan iklim global Suhu bumi turun hingga 1,2 derajat Celcius Setelah letusan Gunung Krakatau Suhu rata-rata musim panas bumi di belahan utara turun hingga 1,2 derajat Celcius Cuaca pun kacau hingga bertahun-tahun Sementara itu suhu tak kembali normal hingga 1,888 Curah hujan di California Selatan dan Los Angeles pun meningkat Itu karena letusan Gunung Krakatau menyumbangkan gas sulfur dioksida atau CO2 Kemudian senyawa ini disebarkan oleh angin ke seluruh planet dan meningkatkan asam sulfat Langit di seluruh dunia jadi gelap selama bertahun-tahun Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 Membuat langit di seluruh dunia menjadi gelap selama bertahun-tahun Akibat abu yang bertebaran di seluruh dunia Abu yang ada pun membuat fenomena matahari terbenam yang luar biasa Kejadian ini pun membuat fenomena matahari terbenam yang terlihat spektakuler di seluruh dunia Selama berbulan-bulan Hal tersebut diabadikan oleh seniman Inggris William Ascroft Ia membuat ribuan sketsa warna matahari terbenam merah di belahan dunia Akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun-tahun berikutnya Abu yang membuat warna matahari jadi seakan tambah hidup ini Pun sempat membuat pemadam kebakaran di New York Poughkeepsie dan New Haven terkecoh untuk memadamkan api yang tambah Letusan ini juga menghasilkan cincin uskup mengelilingi matahari pada siang hari Selain itu juga menghasilkan warna ungu terang saat senja Dilansir dari The Edge pada tahun 2004 Seorang astronom menyampaikan gagasan bahwa langit merah yang diperlihatkan dalam lukisan Evert Marsh Yang terkenal pada tahun 1893 Bernama The Scream merupakan pengambaran akurat langit di atas Norwegia setelah letusan Bulan tampak berwarna biru dan kadang kehijauan Itu karena beberapa awan dipenuhi oleh abu yang bersifat menyebarkan cahaya merah Dan memungkinkan warna lain untuk melewatinya Itu sebabnya sinar bulan berwarna putih yang bersinar melewati awan Akan tampak berwarna biru bahkan kadang kehijauan Nah itu tadi Dampak dari letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 Tak hanya di Indonesia saja Kejadian ini pun berdampak secara global Semoga saja bencana yang serupa tak kembali terjadi Sekalipun terjadi Semoga saja masyarakat di sekitarnya bisa lebih waspada Sehingga tak banyak memakan korban jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!